Ardi Bakri telepon Paula Verhoeven dalam rangka kerjasama di program terbaru di TV One. Paula Verhoeven resmi tanda tangan kontrak dengan Ardi Bakri di program terbaru TV One tersebut. Seperti yang kita ketahui hujatan yang diterimanya karena tudingan dugaan perselingkuhan yang dilayangkan Baim Wong tak lantas membuat Paula Verhoeven marah. Paula Verhoeven menyebut nama Baim Wong dalam doanya. Berikut pengakuan Paula Verhoeven. Dalam podcast Youtube Deddy Corbusier berjudul, I Paula Verhoeven. Terima kasih Baim Wong. Loh Andrasoni, dia melihat kenyataan lain. Paula Verhoeven menjabarkan doanya. Di hadapan Deddy Corbusier, Paula Verhoeven mengaku menyebut nama Baim Wong, ia berterima kasih karena kehadiran ayah dua anaknya ini membuat hidupnya berubah. Seperti diketahui Paula Verhoeven tengah menjadi sorotan publik karena proses perceraian yang dibumbui adanya perselingkuhan yang dituduhkan Baim Wong pada Paula Verhoeven. Tak hanya telak cerai, Baim Wong pun menuntut hak asuh dua anaknya. Lepas perbincangannya soal perceraian, Deddy Corbusier lalu menyinggung keputusan Paula Berhijab. Dia penasaran apakah alasan Paula Berhijab ada hubungannya dengan proses perceraian dengan Baim. Ini sekarang tuh berhijab? Jadi hijah ceritanya? Tanya Deddy, gara-gara sebenarnya hijah itu kan belajar lebih baik ya sebenarnya, jelas Paula, ini tuh setelah proses, cerai, tanya Deddy lagi, sebelum proses, cerai, sahut Paula. Kenapa? Ada failing? Tanya Deddy lagi. Paula kemudian menjelaskan keinginannya berhijab sudah dia rasakan jauh sebelum merenggangnya rumah tangga dengan Baim Wong. Dia lantas membulatkan keinginannya sepulang dari ibadah umroh pada Maret 2024 lalu. Bukan, jadi awalnya itu bulan Maret aku pergi umroh emang didoa aku di sana di kabah, ya Allah saya ingin pakai hijab sebelum 40 tahun, jadi kepengin dari tahun 2019 tapi maju mundur biasa ada kerjaan, terus udah gitu kayak gak siap panas, gerah, budek segala macam, gak tahu kenapa pas kemarin umroh aku berdoa? Papar Paula Verhoeven, apa doa Paula Verhoeven, aku ada di titik dimana proses ini tak mudah, saat aku berdoa, tahajud, hidayah ini datang gini ya Allah terima kasih sudah hadirkan Baim Wong di kehidupan aku, kata Paula Verhoeven. Paula Verhoeven mengakui jika kehidupan religiusnya berubah saat bersama Baim Wong. Selain itu, Yanti mengungkapkan bosnya itu sudah maksimal memberikan yang terbaik untuk anaknya dari pernikahan bersama Paula Verhoeven. Bahkan, Baim juga tak membatasi Paula jika ingin bertemu anak. Maksudnya bapak sudah semaksimal mungkin udah ngasih terbaik untuk anak-anaknya. Kakak aja kalau tidur gak mau jauh dari bapak. Ibu J.U.G.A kalau mau ketemu tinggal ke kantor kapan aja gak dibatasin. I.U.C.A pianti lagi. Lebih lanjut, pengasuh anak Paula Verhoeven ini juga kembali membela Baim Wong yang dinilai selalu mengingatkan anak-anaknya untuk tetap menyayangi ibu meskipun mereka dalam proses cerai. Udah dikasih pengertian juga, kita tuh juga gak kurang loh kasih tahu ke anak-anak harus sayang mama. Itu hampir tiap hari kita ngasih tahu. Gak cuma bapaknya, gak cuma.